Pada bagian ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Firebase. Tahap pertama untuk memulai Firebase adalah persiapan dalam pembuatan proyek. Untuk itu silakan teman-teman masuk ke Firebase Console, maka nanti secara otomatis kalian akan diarahkan ke tampilan Welcome Home dari Firebase-nya. Katanya Firebase ini merupakan tools dari Google untuk membangun aplikasi kayak fitur supaya bisa meningkatkan kualitas dari aplikasinya dan mengembangkan sesuai dengan bisnis yang kalian butuhkan. Jadi pastikan kalian sudah login ke akun Gmail-nya masing-masing, masuk ke konsol Firebase-nya. Nah di sini teman-teman bisa melihat proyek-proyek yang sudah pernah saya buat dengan Firebase. Nah kalau teman-teman ingin menambahkan proyek baru, tinggal tambahkan proyek dan memberikan nama proyeknya apa serta melakukan sedikit konfigurasi. Jadi silakan teman-teman klik tombol Create untuk membuat proyek baru. Setelah itu muncul pop-up pertama, kalian diminta untuk memberikan nama proyeknya. Tentu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan nama proyek Anda. Nama proyeknya bebas. Pada kasus ini namanya Fair Basic. Nanti proyek ini akan kita pakai di seri-seri berikutnya. Kita coba lanjut ke step berikutnya. Langkah yang kedua, ini tentang informasi mengenai Google Analytics. Artinya Google memberikan solusi layanan gratis tanpa batas untuk proyek Firebase-nya. Nanti memungkinkan kalian untuk bisa menampilkan hasil laporan berupa statistik pengunjung dan lain sebagainya. Jadi ini diaktifkan, biarkan default seperti ini. Kita coba lanjut ke step berikutnya. Di step berikutnya, kita akan coba melakukan beberapa settingan. Pertama, menentukan lokasi Google Analytics-nya. Nah, jadi kita coba pilih default akun untuk Firebase. Terus, ini informasi lebih lanjut. Kita tinggal klik buat proyek. Nah, proses pembuatan proyek akan segera dibuat. Ditunggu saja sampai proses build-nya selesai. Setelah pembuatan proyek, fitur Google Analytics akan otomatis dilingkan ke proyek Firebase kita. Sampai di sini kita berhasil membuat proyek dan proyek siap untuk digunakan. Kita klik saja lanjutkan. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman dashboard Firebase-nya. Di sini kalian bisa memulai menambahkan Firebase ke aplikasi yang teman-teman ingin buat. Bisa berbasis iOS, Android, ataupun web. Oke, itu saja persiapannya. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat satu proyek di layanan Firebase-nya. Namanya Firebase-nya, masih gratis. Pada bagian berikutnya kita akan coba hubungkan web sederhana yang akan kita buat. Kita hubungkan dengan Firebase-nya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.